Haris Friza akui lakukan hal ini bersama wanita lain selain Cutsifa. Perbuatan Haris Friza menyita perhatian publik lantas melakukan hal yang tidak biasa bersama wanita lain. Haris Friza ketika berlibur di Turki menggunakan momen itu untuk bersama wanita lain. Haris Friza yang video call bersama rekan bisnisnya ketika berlibur di Turki itu tampak mesra. Video call Haris Friza itu terekam kamera hingga menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar. Haris Friza menyebut bahwa video call yang dilakukan oleh dirinya bersama rekan bisnisnya karena ada proyek yang harus dikerjakan. Haris Friza menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan itu adalah proyek rahasia bersama rekan bisnisnya. Haris Friza menanggapi bahwa ketika istrinya Cutsifa mendengar bahwa dirinya melakukan video call bersama rekan bisnisnya Cutsifa tampak tersenyum. Haris Friza menyebut bahwa Cutsifa tidak marah sedikitpun terhadap apa yang dilakukan dirinya. Hingga kini video call Haris Friza bersama rekan bisnisnya viral di media sosial dan Haris Friza lanjutkan dengan kerjasamanya dengan temannya. Dikutip dari kanal Youtube Palindandona Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Haris Friza dan Cutsifa merupakan pasangan romantis dalam sinetron Tajwit Cinta. Haris Friza sebagai Dhafri didaulat berpasangan dengan Cutsifa sebagai Sifa di Tajwit Cinta ini sukses membius para pecinta sinetron Tanah Air. Tajwit Cinta yang tergolong serial terbaru ini diperankan oleh artis, artis ternama, seperti Haris Friza, Cutsifa, Ayu Diyah Pasa hingga aktor senior Anwar Fuadi. Haris Friza dan Cutsifa dinilai sangat total dalam memerankan suami istri di sinetron Tajwit Cinta. Dilansir dari akun Instagram Indotv Trends, belum lama ini mengadakan vote dengan salah satu nominasi best couple sinetron ngetrend early 2023, Haris Friza dan Cutsifa menjadi salah satu nominasi. Dan dari hasil voting dari netizen itu, Haris dan Cutsifa pun dinobatkan sebagai pasangan terbaik atau best couple sinetron paling ngetrend earlier 2003. Kehadiran Haris dan Cutsifa dinilai sukses membius para penonton di tanah air dan bisa menyaingi sinetron seperti ikatan cinta yang lebih dulu tayang. Seperti diketahui, belakang ini sinetron yang paling ditunggu di layar kaca adalah ikatan cinta. Tetapi setelah klimaks di bulan Januari silam Tajwit Cinta di Gadang, Gadang jadi sinetron favorit dan bahkan sudah masuk rating 20 besar. Haris Friza sempat membintangi beberapa film layar lebar dan juga banyak judul sinetron, tentu membuat jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi. Sedangkan Cutsifa yang merupakan mantan artis cilik ini terlihat total ketika beradu akting dengan aktor tampan Haris Friza aktor tampan, yang mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2016. Sinetron yang sudah tayang hampir 80 episode ini diharapkan mampu memberikan suguhan cerita yang panjang seperti sinetron lainnya yang telah ditayangkan. Selain melalui media televisi, tentu dengan seiring berjalannya tren penayangan yang tidak hanya bisa dinikmati selagi bersantai di waktu senggang bersama keluarga. Sinetron Tajwit Cinta ini bisa dinikmati juga melalui platform digital. Cerita yang diawali dari Dhafri, Haris Friza, yang baru pulang dari luar negeri, berniat untuk meminang sang kekasih yaitu Sifat Cutsifa. Yang ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Hingga hari ini ceritanya begitu ditunggu oleh para penggemarnya meskipun terbilang baru tayang belum lama ini. Tentu dengan banyaknya sinetron yang tayang dengan mengangkat kisah yang hampir serupa. Dengan pilihan pemain yang sangat luar biasa meskipun berbeda generasi sumbu akan menjadikan kombinasi yang menarik antara lawan main yang satu dengan lainnya. Selain cantik, Cutsifa pun sepertinya tak perlu pusing memikirkan hidup karena bergelimpangan harta kekayaan. Namun siapa sangka, Cutsifa ternyata pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Wanita yang akrab di sapa Sifa ini membagikan kisah tersebut di kanal Youtubenya. Awalnya, Cutsifa bertanya kepada sang sahabatnya, soal pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan. Ternyata, semua bintang tamu yang hadir tersebut pernah punya pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan. Lu pernah gak di love you back? Tanya Cutsifa. Pernah kan lu tahu, lu juga. Ya kan sama-sama tahu kan? Pernah-pernah, pernah banget, sahut sang sahabatnya. Sahabatnya pun bingung karena dirinya bisa punya pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan. Ada sejumlah hal tak mengenakan yang dirasakan sahabatnya ketika mengalami momen tersebut. Rasa kayak ditolak gitu kayaknya apakah aku kurang? Kurang berharga, kurang cukup gitu untuk disukai. Jadi kayak mempertanyakan emang aku seburuk itu ya, kayaknya itu sih yang berat, kata sahabatnya. Siapa sangka, istri Haris Friza ini merasa paham betul bagaimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Cutsifa juga pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan sampai beberapa kali. Iya sih itu yang berat tapi kalau sekarang kita flashback lagi ya bisa aja kita bukan tipenya dia waktu itu, belum jodoh, sahut Cutsifa. Kalau lumba, tanya sahabatnya Agi. Pernah, pernah banget, pernah banget. Pernah beberapa kali, sambungnya. Tentu saja, pengakuan Cutsifa tersebut langsung membuat kaget semua yang hadir pada kesempatan tersebut. Bahkan, sahabatnya tak percaya ada pria yang menolak cinta dari wanita secantik gigi. Sahabatnya juga yakin pria yang dimaksud pasti menyesal bila melihat penampilan Cutsifa sekarang. Ya Allah, gimana nyeselnya tuh orang ya, ngakak gue, seru sahabatnya. Bukan lagi, sahut sahabatnya. Meski begitu, pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan itu ditanggapi Cutsifa dengan bijaksana. Cutsifa merasa pria tersebut menolak cintanya karena ketidakcocokan satu sama lain.